Intro Berada di aula Tebu Irem Jombang, Kiai, Santri, serta pengurus fatayat NU sejawa timur mengikuti gerakan mendukung perlindungan anak dan perempuan dari bahaya rokok. Kegiatan yang diperakarsai oleh Komnas pengendalian tembakau ini dilakukan untuk menekan dampak negatif rokok semakin luas. Hadir dalam deklarasi ini, Kiai Haji Salahuddin Wahid, pengasuk pondok pesantren Tebu Irem Jombang, sebagai tuan rumah. Termasuk sejumlah pengasuk pondok pesantren lain diundang. Usai mendengarkan paparan dan testimoni korban dampak rokok, dilakukan penandatanganan naskah deklarasi yang ditujukan kepada pemerintah. Kiai Haji Salahuddin Wahid mengatakan, gerakan ini sebenarnya sudah lama dilakukan pesantren bersama Komnas pengendalian tembakau, hanya saja respon pemerintah masih minim. Melalui gerakan dan deklarasi ini diharapkan pemerintah lebih peduli pada masalah dampak rokok, terutama bagi anak dan perempuan. Dampak rokok itu luar biasa. Sejak kita sedari, menunjukkan gangguan penyakit yang macam-macam. Itu harus kita tegak dari awal. Dan luar biasa itu perjuangannya, mudah-mudah. Pemerintah juga kurang memberi perhatian. Tadi kan dari usul itu menaikkan harga rokok setinggi-tingginya. Begitu kan tidak mudah juga. Jadi kita menggugah. Kemudian larangan merokok itu harus betul-betul diterapkan. Daerah bebas rokok diperlumannya, perklan merokok dilarang, mengadarkan masyarakat. Kau segerakan ini kan sudah berlaku cukup lama. Sudah lama. Respek pemerintah selama ini tidak begitu. Kurang. Kurang itu. Saranya kemuritas berapa? Seruan tadi itu ditujukan kepada pemerintah. Dan juga kepada organisasi-organisasi seperti Nandaturnya Ulama, saya harus terjun ke sini. Karena itu lebih banyak mendatangkan mudarat kepada masyarakat daripada manfaat. Naskah deklarasi ini ditandatangani Gus Salah dan Ketua Fatayat NU Jatim. Dalam catatan Komnas Pengendalian Tembakau yang dirilis riset kesehatan dasar, jumlah perokok remaja terus mengalami kenaikan dari 7,2 persen tahun 2013 menjadi 9,1 pada 2018. Dengan harga rokok mahal, diharapkan tidak bisa dijangkau anak-anak dan remaja serta keluarga prasejahtera. Dari Jombang, Temeliputan, GRTV. Terima kasih. Terima kasih telah menonton